Intro Shalom anak SD Methodis Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi Kembali lagi dengan Miss Cecil disini Gimana kabarnya kalian semua? Pasti sehat-sehat Dan mispercaya semuanya diberikan kekuatan ekstra dari Tuhan Nah hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang akan memberkati setiap kita Yang membaca dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh Setelah itu sebelum kita mulai Kita berdoa terlebih dahulu Tepat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami Kami mengucap syukur karena Tuhan Memberikan kami kesehatan Dan membuat kami selalu bersemangat Di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Tuhan Yesus sebelum kami belajar Kami membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Tuhan buat kami mengerti firmanmu hari ini Dan yang terlebih lagi Buat kami dapat melakukannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Di sebuah danau yang berair jernih Hiduplah binatang-binatang yang cantik-cantik Di danau itu tinggal beberapa jenis binatang Seperti katak, kepiting, dan bangau Bangau sekarang sudah tua Ia tidak lagi gesit seperti waktu masih muda Tangkapan ikannya sekarang sering tidak kena Matanya juga sudah mulai rabun Sudah beberapa hari ini Ia hanya mendapatkan satu ekor ikan Bangau pun berpikir Bagaimana caranya Supaya ia dapat makan enak dengan mudah Akhirnya si bangau mendapatkan ide Ia bercerita bahwa di danau ini Akan terjadi bencana kekeringan yang dahsyat Dan danau akan segera kering Dan semua yang ada di danau ini Pasti bisa mati semua Bangau tersenyum puas melihat ketakutan Para penghuni danau Kata bangau kepada teman-temannya Tenang saja teman-teman Tenang saja teman-teman Aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan kalian dari kekeringan Wajah ikan-teman Wajah ikan-teman itu pun langsung berubah penuh harapan Kata salah satu ikan Katakan bangau Apa yang bisa dilakukan agar kami selamat dari bencana itu Kata bangau Tenang-tenang Aku melihat ada danau yang lebih indah dan lebih luas di luar hutan sana Kalian bisa berpindah ke sana Karena aku dengar di sana Tidak akan terjadi kekeringan Lanjutnya Tapi bagaimana cara kami ke sana Tanya salah satu ikan Kalau kalian mau Aku bisa membantu memindahkan kalian dari danau ini Ke danau itu Kata bangau Berlagak menawarkan bantuan Para ikan itu pun setuju Untuk dipindahkan bangau ke danau yang baru itu Bangau pun Mulai membawa ikan-ikan itu Satu persatu Kepiting yang juga khawatir Minta bangau membawanya juga Awalnya bangau Merasa enggan Tetapi karena takut Ketahuan kebohongannya Bagaimanapun Akhirnya membawa kepiting juga Baiklah Tetapi aku tidak mau membawamu dengan paruhku Kau pegang saja leherku Supaya aku bisa membawamu Kata bangau Bangau pun berpikir Kulit kepiting pasti keras Sehingga ia tidak mau membawanya dengan paruhnya Ketika tiba di tengah perjalanan Kepiting melihat ke bawah Dilihat oleh kepiting Banyak sekali berserakan duri-duri ikan di bawah Kepiting tahu sekarang Bahwa bangau Membohongi seluruh penghuni danau Ikan-ikan itu Tidak dipindahkan ke danau lain Melainkan dimakan oleh bangau Hai bangau jahat Apa yang telah kamu lakukan kepada teman-temanku Teriak kepiting dengan geram Hahaha Mereka sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih baik Yaitu Dalam perutku Jawab bangau dengan tenang Kamu pembohong Kembalikan teman-temanku Perintah kepiting lagi Terlambat Mereka sudah aku makan Kau akan ku jatuhkan dari sini Karena kamu sudah tidak berguna lagi Kata bangau Sambil menghibas-ngibaskan lehernya Supaya kepiting jatuh Tetapi cengkraman kepiting semakin kuat Dan terus menguat Sampai leher bangau terasa tercekik Bangau pun tidak dapat bernafas Dan pada akhirnya Bangau jatuh Dari tempat yang tinggi Ke tanah Dan mati Nah dari cerita Bangau yang tidak jujur tadi Kita dapat mengambil pelajaran Bahwa ketika kita tidak jujur Meskipun keadaannya lancar Seperti tidak ketahuan Tetapi ada waktu dan saatnya Kebenaran itu akan terungkap Karena kebenaran Akan selalu menang Sama halnya seperti yang dituliskan Raja Salomo di dalam kitab Amsal pasal 11 Ayat yang ketiga Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat Dirusak oleh kecurangannya Begitu juga bangau Yang kita sudah dengar ceritanya Karena dia tidak jujur Dia berkhianat kepada teman-temannya Maka dia menerima Akibatnya Ayat hafalan kita pada hari ini Diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 Ayatnya yang ketiga Demikian firman Tuhan Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat Dirusak oleh kecurangannya Kita baca sekali lagi ya Amsal 11 Ayat yang ketiga Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat Dirusak oleh kecurangannya Gampang kan? Oke sekarang kita berdoa ya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Hari ini kami boleh Tuhan berikan kami kesehatan Dan kami boleh mendengarkan renungan Kami diberkati melalui cerita Yang telah kami dengar Dan kami mau menjadi anak Yang lebih jujur lagi Tuhan Lebih kreatif Dan menjadi anak yang lebih baik lagi Terhadap semua orang Oleh sebab itu Tuhan Yesus tolong kami Bantu kami Agar kami bisa melakukannya Tuhan Yesus Kami juga berdoa Untuk PAT kami hari ini Tuhan tolong kami Agar kami bisa mengerjakan Dengan sebaik-baiknya Dan memperoleh milai yang terbaik Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa dan ucapan syukur kami Yang kami bawa Kami alaskan Hanya di dalam satu nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin God bless you anak-anak Terima kasih